Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan syofar bulan yang kedua dari bulan hijriyah itu bulan syofar ini tepatnya sudah tanggal 2 tanggal 2 syofar kita tahu dalam bulan syofar itu ada hari yang konon menurut sebagian keterangan ada keterangan disana mengandung hari naas yakni disebut dengan hari rabu ukasan atau hari rabu terakhir di bulan syofar dalam kitab kanjun nazah wassurur karya syekh abdulhamid bin muhammad ahli kudsi murid dari beliau sayyid ahmad zaini dahlan disebutkan teman-teman sekalian dianjurkan di bulan syofar ini kita untuk membaca doa bulan syofar agar supaya terjaga dari segala marah bahaya mulai tahun ini sampai tahun mendatang meskipun saya pelat untuk membagikan ini karena ini sudah tanggal 2 syofar mestinya kemarin saya bagikan namun saya kira tidak ada salahnya saya bagikan karena masih dalam bulan syofar doanya bagaimana teman-teman sekalian bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiika wa rasulik an nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma inni a'udhubika min syarri hadha shahr wa min kulli shiddatin wa balain wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahr ya malikat dunya wal akhira ya aliman bima kana wa ma yakun wa man iza arada shay'an qala lahukum fayakun ya azali ya abadiyu ya mubadiyu ya mu'id ya zal galali wal ikram ya zal arshil majid anta taf'alu ma turid Allahumma khrus fi aynika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunyaya allati ibtalaytani disukhbataha di khurmatil abarari wal akhyaar dirahmatika ya azizu ya wuffar ya karimu ya sattar dirahmatika ya arhaman rahimin Allahumma ya shadid al-guwa wa ya shadid al-mihal ya azizu dhalat mi'izzatika jami'u khalqik ikfini an jami'i khalqik ya mukhsinu ya mujammil ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukram ya mukhrim ya man la ilaha illa anta dirahmatika ya arhaman rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajbahin ya Allah nimpahkanlah salawat ke atas junjungan kami nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hambamu nabimu dan rasulmu nabi yang ummi tak bisa baca tulis dan atas keluarga beliau serta limpahkan pula berkah dan salam ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada bulan ini bulan syafar dan dari segala kesulitan bala dan bencana yang telah engkau takdirkan pada bulan ini wahai yang maha kekal wahai yang memiliki dunia dan akhirat ya Allah wahai yang maha tahu apa yang telah dan akan terjadi kelak dan jika dia menginginkan sesuatu terjadi maka dia berfirman jadilah maka jadi wahai Allah yang maha terdahulu wahai Allah yang maha abadi wahai Allah yang maha memulai wahai yang maha mengembalikan wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan wahai yang maha memiliki arsh yang mulia engkau melakukan apa yang engkau kehendaki ya Allah jagalah dengan pandanganmu diriku keluarga ku hartaku anakku agamaku dan duniaku yang mana engkau menguji aku dengannya dengan kehormatan orang-orang yang baik dengan rahmatmu wahai yang maha mulia wahai yang maha pengampun wahai yang maha dermawan wahai yang maha menutup dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang diantara para penyayang ya Allah wahai yang maha kuat kekuatannya wahai yang sangat reka dayanya wahai yang maha berkasa yang mana kepada keperkasaanmu tunduklah segala mahluk cukupkanlah aku dari segala mahlukmu wahai yang maha baik wahai yang maha memperindah wahai yang maha memberi karunia wahai yang maha memberi ni'mat wahai yang maha memuliakan wahai yang tiada Tuhan selain engkau kasihilah aku dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang diantara para penyayang dan semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga serta para sohabat-sohabat beliau semuanya amin ya rabbal alamin wallahul muhfiq ila akwabit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati